Pemirsa Usai Mahkamah Konstitusi atau MK memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan amar putusan menolak seluruh permohonan dari kubu 01 dan 03. Hari ini Komisi Pemilihan Umum berencana akan menetapkan keduanya menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. KPU pun mengundang semua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghadiri kegiatan penetapan pemenang Pilpres 2024. Apakah hal ini menjadi tanda untuk semua pihak menjaga stabilitas politik nasional? Kita akan membahas hal ini bersama dengan pengajar pemilu Fakultas Hukum UI sekaligus Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang sudah hadir di Studio Metro TV. Selamat pagi Mbak Titi, selamat pagi Mas Burhan. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Mbak Titi dulu. Banyak elit ini sudah mengatakan bahwa pertarungan pemilu itu sudah selesai. MK itu adalah garda terakhir kemarin. Kemarin kita juga sudah melihat sejumlah tokoh memberikan selamat kepada presiden terpilih. Kalau Mbak Titi melihat secara garis besar apakah ini bentuk kedewasaan berpolitik para elit yang sudah tertunjukkan ke masyarakat? Ya, pertama perselisian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme keberatan terakhir untuk mempersoalkan hasil pemilu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi merupakan last resort atau pelabuhan terakhir bagi pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu. Nah, dengan demikian maka setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan pada 22 April yang lalu, hasil pemilu itu ditetapkan secara final oleh KPU. Prabowo, Gibran menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih. Tetapi tahapan pemilu memang belum berakhir. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji baru akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Artinya meskipun kita sudah punya presiden-elek gitu ya, Prabowo, Gibran sebagai pasangan calon terpilih, tetapi secara ketatanegaraan dia akan baru resmi menjabat itu 20 Oktober 2024. Nah, pada fase di antara hari ini, 24 April sampai dengan 20 Oktober 2024, kita akan menghadapi masa transisi. Di sinilah sebenarnya nanti Prof. Burhan akan banyak menganalisis, dinamika politik hukum mungkin akan terjadi ya. Karena di situasi yang sering disebut dengan lemdak period ini, kalau belajar dari 2014, ada kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial muncul. Misalnya di 2014, itu ada undang-undang pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota secara tidak langsung oleh DPRD. Nah, kita harapkan sekarang itu hal-hal seperti itu tidak ada begitu. Nah, bagaimana sendiri terkait dengan proses hukum bagi yang masih merasa tidak puas atau kemudian ingin melakukan upaya hukum terhadap hasil pemilu, itu pintunya sudah tertutup. Jadi, walaupun misalnya ada yang mengatakan akan pergi ke pengadilan tata usaha negara atau mencoba ruang-ruang hukum yang lainnya, memang pada dasarnya hakim tidak bisa menolak perkara. Tetapi, ada kompetensi absolut yang menyangkut hasil pemilu itu yang ada hanya pada Mahkamah Konstitusi. Jadi, inilah putusan yang final dan mengikat. Terakhir begitu ya, upaya-upaya untuk mempersoalkan hasil itu sudah tidak bisa lagi. Memang hakim tidak bisa menolak, tapi mereka pasti tidak akan bisa kemudian memutus mengubah hasil ataupun kalau ada yang memutus mengubah hasil, dia tidak akan bisa diimplementasikan. Jadi, dengan demikian, semua pihak ya harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi walaupun ada eksaminasi, ada kemudian kritik, kajian, analisis. Itu bagian dari proses demokrasi yang harus juga kita hargai dan tidak bisa dianggap sebagai rong-rongan terhadap pemerintahan terpilih. Nah, ucapan selamat saya kira karena memang proses hukumnya sudah final yaitu menjadi bagian dari proses demokrasi yang menunjukkan penghargaan, penghormatan pada proses damai ya dalam praktik pemilu kita. Nah, tinggal sekarang para elit politik kita bagaimana kemudian mampu mewadahi proses politik transisi ini supaya tidak tereskalasi menjadi misalnya hal-hal yang berdampak kurang baik, kurang konstruktif bagi proses pemerintahan. Jadi, kalau eksaminasi saya kira beberapa pihak sedang menyiapkan eksaminasi atas putusan perselisihan hasil Pilpres, tapi itu kan pendekatan agar dalam proses ke depan putusan pengadilan itu makin akuntabel, makin berkualitas dan juga orientasinya perbaikan pemilu ke depan secara lebih baik. Meski putusan MK bagi saya menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang cukup banyak bagi pembentuk undang-undang. Perbaikan di sana-sini terkait pengaturan pemilu mulai dari memastikan misalnya bahwa tidak ada gangguan terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil soal misalnya distribusi Bansos, keterlibatan aparat dan penyelenggaran negara dalam kampanye, termasuk juga bagaimana Bawaslu menangani suatu pelanggaran sehingga bisa mengungkap sebuah dugaan pelanggaran secara substantif. Paling dekat adalah di tengah masa transisi kepemimpinan nasional kita akan berhadapan dengan pilkada. Jadi ini kita ada satu sisi adalah rekonsiliasi politik gitu ya atau kemudian bagaimana rekonsiliasi tidak harus semua masuk bagian dalam pemerintahan tetapi juga bagaimana kita bisa menerima semua aktor politik ini memainkan perannya masing-masing begitu. Di sisi yang lain juga para elit politik dan aktor politik bersiap menyambut pilkada 2024. Sebelum nanti kita lebih detil mengenai transisi, kemudian nanti ada yang di dalam pemerintahan luar pemerintahan, saya mungkin mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, dari sekian lama perjalanan pemilu ini sampai kemarin dengan putusan MK dan nanti jam 10 kita akan sama-sama melihat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita petik, yang kita ambil dari proses ini dan yang memang terjadi di masyarakat yang tertangkap oleh indikator politik Indonesia? Ya memang ada perbedaan nuansa antara jelang 2019 termasuk proses pasca pemilu 2019 dibanding dengan jelang dan setelah 2024. Perbedaan yang paling terang-beneran berkaitan dengan polarisasi. Jadi polarisasi di 2019 itu sangat kentara dan itu lebih bersifat perbedaan di tengah masyarakat sampai pada tingkat publik ya, sementara di 2024 itu suasananya lebih bersifat elit baik di kalangan elit politik maupun elit akademisi. Jadi kalau dibanding 2019, kalau ukurannya itu misalnya berkaitan dengan korban jiwa di 2019 itu ada loh yang meninggal karena protes kebawah selu. Waktu itu kisaran antara 6 sampai 11 ya tergantung laporan. Ya 10 orang. Ya 10. Itu di 2024 tidak ada yang sampai separah itu. Di 2019 tingkat polarisasi luar biasa buruk ya. Bahkan kalau kita uji saat itu, itu sampai membelah masyarakat secara diametral karena melibatkan isu politik identitas dan primordial. Di 2024 penelitian kami bersama Greg Phil itu turun. Level polarisasi di tingkat masyarakat. Isunya lebih bersifat elit dan struktural. Yaitu berkaitan dengan isu kecurangan, isu keberbiakan aparat, isu yang mungkin bagi kelas menengah bawah itu tidak cukup mampu untuk mencernanya dengan baik. Tapi di kalangan akademisi, kalangan NGO, isu semacam ini luar biasa menjadi semacam catatan. Terutama berkaitan dengan asas pemilu yang tadi disebut Mbak Titik ya, free and fair. Jadi dua isu ini berbeda tetapi apapun alasannya meskipun kita tentu punya catatan dan MK juga sudah memberikan rekomendasi yang luar biasa baik bagi perbaikan sistem kepemiluan, kepartean dan sekaligus penyelenggaraan administrasi elektoral yang bebas dan adil ke depan. Tetapi yang paling utama kan MK sudah mengambil keputusan. Dan tadi Mbak Titik menyebut soal keputusan MK final and binding ya. Kalau bahasa agamanya hukmul hakim ilzamun wayarfa'ul hilaf. Sama itu sebenarnya intinya. Jadi keputusan hakim itu mengikat dan mengatasi perbedaan. Artinya semua perbedaan otomatis selesai dan karenanya kita menatap lembaran baru ke depan. Kita akan melihat ke depan nanti juga saya akan tanya ke Mbak Titi terkait dengan ada momen-momen setelah putusan MK sejumlah elit ini bertemu apa yang kemudian bisa kita maknai, apakah memang kedewasaan itu sudah tertunjukkan dan apakah kemudian sinergi itu juga bisa kita sambut begitu ya dengan harapan baru. Kita akan bahas Mbak Titi dan juga Mas Burhan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.